Puluhan petani penggarap di Kejamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menggelar aksi mogok makan dan mogok bicara, beserta aksi yang didominasi kaum perempuan menutup rapat mulut mereka. Aksi ini sebagai bentuk protes terkait proyek Tolji Sumdawu Sumedang. Untuk informasi terkait aksi mogok ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Kiki Andriana, reporter Tribun Jabar yang akan melaporkan. Silakan rekan dengan informasi Anda. Benar, saya laporkan puluhan petani penggarap lahan-penggarap yang berlokasi di Kejamatan Jatinangor, beserta belasan orang yang mengaku sebagai penerima kuasa dari ahli waris Raden Arikira Atta Kutumah, menggelar aksi mogok makan dan aksi mogok bicara. Aksi mereka yang dimulai pada hari Senin kemarin, mendapat pengelolaan petak dari aparat gabungan TNI dan KORI. Mereka melakukan aksi ini menunjuk untuk uang perohiman dari komeritas yang diakui mereka belum dibayarkan hingga saat ini. Selain itu, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari perwakilan para pendemo ini, mereka akan melakukan aksi mogok makan ini selama tiga hari dan depan dan akan melakukan aksi long mat keistanaan negara untuk menemui Presiden Deku Widodo. Namun, berdasarkan informasi yang baru saya dapatkan, puluhan para petani dan orang yang mengaku ahli waris tersebut telah membubarkan diri dan akan tetap melakukan long mat ke ikan negara pada Jumat TNI. Saat dikonfirmasi, Pejabat Pembuat Komitmen Fisik Satarto Kisudawu, Erwin Terlombang, mengatakan bahwa pemerintah tidak membayar uang peroliman kepada penggarat, ia pun mengimbau kepada para pihak yang tidak merasa puas agar mengajukan ke pihak kepolisian dan pihak pengadilan. Demikian tiap yang dapat saya lakukan. Baik, terima kasih Rekan dan berikut Tribuners, keterangan dari sejumlah pihak yang sudah didapatkan oleh Rekan Kiki di sana selengkapnya. Tujuan ini Pak, gimana Pak? Tujuan ini Pak, sebagai saya kan ngegarap yang kutol, minta ganti lah itu walaupun uang negara atau api tanah negara, tapi kan api sudah turun-tumurun ininya. Kayak dulu itu saya melaksingkong, jagung, tiba-tiba tidak ada gantinya. Ini saya sudah beberapa puluh tahun lah dari nenek sampai sekarang, saya enggak garap tanah itu, yang sudah betah lah. Jadi sekarang cuma tadi punya singkong, punya jagung, nah sekarang jadi kekurangan, ngurangi karena ekonomi. Saya selaku penerima kuasa dari para penggarap dan juga penerima kuasa dari pemilik perponding Indonesia atau pemilik alas hak. Dari ahli waris, Raden Arief Viranata Kusuma, pemilik perponding 4144, 4145 yang terdaftar atas nama Raden Arief Viranata Kusuma. Sekarang, ini persoalan ini seperti apa Pak? Untuk kita selama ini, dari pihak penggarap dan pemilik perponding, pemilik alas hak ya, itu tidak pernah ada masalah. Namun ada penggusuran jadilah masalah. Masalahnya karena di dalam penggusuran tersebut tidak pernah ada ganti rugi kepada pihak penggarap dan juga tidak pernah ada pembayaran kepada pihak pemilik alas hak. Bagi pas hukum dari warga, apa tuntutannya Pak? Tuntutannya, saya pikir negara lebih tahu dan lebih memahami haknya para penggarap dan hak pemilik surat atau hak pemilik alas hak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!